Hai 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 guys, kembali lagi dengan Pekam Indah Permatasari resmi dipersunting oleh sang pujaan hati yang bernama Ari Kriting pada tanggal 12 Januari 2021 Namun sayang sekali di tengah kebahagiaan yang mereka rasakan terselip cerita pilu yang cukup menyayat hati Sebab pada saat prosesi akad nikah dan resepsi yang digelar oleh keduanya Tak dihadiri oleh orang tua Indah yang notabene tak meresetui hubungan mereka Fenomena tersebut sempat membuat publik jadi terkaget-kaget dan sebab itu pula lahirlah fakta-fakta tentang pernikahan keduanya Biar panglofus tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut Berikut beberapa fakta pernikahan dan keluarga indah Permatasari Dicibir karena menikah sama Ari Kriting Lengkap sudah penderitaan yang dirasakan oleh Indah Permatasari Mengingat pernikahan yang dirajut dengan Ari Kriting mendapat banyak halangan dan rintangan Termasuk cibiran dari netizen pun acapkali dilayangkan padanya Karena dirinya yang notabene sebagai seorang artis yang memiliki raut wajah cantik dan terkenal memilih menikah dengan Ari Mereka beranggapan jika Indah tidak pantas mendapatkan pria berambut Kriting tersebut Sebab disamping tampang Ari tidak tampan, ia juga bukan dari keluarga yang kaya raya Ari Kriting masak sahur untuk manjakan indah Ari Kriting ternyata memperlakukan istrinya dengan sangat istimewa Ia terlihat memanjakan perempuan yang dinikahi tahun lalu itu dengan cara membuatkan menu sahur Hal itu dilakukan olehnya karena menurutnya sang istri sulit sekali melawan rasa ngantung Pria asal kendari itu menuturkan jika dirinya biasa membuat menu makanan yang tak terlalu ribet dikerjakannya seorang diri Seperti nasi putih, sayur bening, ikan goreng, mie instan, dan masih banyak lagi yang lainnya Indah dan Ari tinggal di kosan setelah menikah Setelah resmi menjadi sepasang suami istri Indah dan Ari ternyata memilih tinggal di sebuah rumah kos di kawasan Jakarta Bukan di tempat miwah seperti artis lainnya Keduanya memutuskan tinggal di hunian yang sederhana Keputusan Ari tinggal di sebuah kos-kosan karena memang secara finansial belum memadai Dikarenakan uang yang dikeluarkan setiap bulannya tak jauh berbeda dengan pemasukannya Sehingga tidak heran jika dirinya lebih memilih tempat kos ketimbang apartemen miwah dengan fasilitas lengkap Kena titinggal di tempat yang sederhana tampaknya sang istri terlihat bahagia Dan bahkan hingga kini keduanya perlahan bisa melewati masa-masa sulit itu Alasan Indah Yakin Menikah Sama Ari Meski Tanpa Restu Ibu Indah Permatasari mempunyai alasan yang cukup kuat Mengapa dirinya memantapkan hatinya memilih Ari sebagai pendamping hidupnya Meski pada hakikatnya tampar setusang ibunda Dimana yang pertama Ari selalu konsisten dengan sikapnya Yakni tak pernah ada perubahan meski waktu terus berjalan Kemudian yang kedua karena pria berkulit saw matang itu membuat Indah terasa nyaman ketika ada di dekatnya Bahkan ketika hubungannya ditentang oleh ibunda Indah Ari tetap konsisten dengan pendiriannya Dan selalu berusaha menguatkan Indah agar tetap berjuang bersama untuk melewati cobaan yang tak mudah itu Menurut Indah bukan tidak mungkin dirinya mundur bila mana Ari menunjukkan keraguan Keyakinan dan kegigian Ari itulah yang kemudian membuat Indah semakin mantap hidup bersamanya Saat menikah diristui ayahnya disumpahi ibunya Rupanya ayah Indah Permatasar yang bernama Nasruddin mendukung penuh jalinan cinta indah Dan meristui sang putri menikah dengan Ari keriting Hanya saja sang ayah menyembunyikan hal itu dari ibunya Karena tidak mau ribut dengan istrinya yang selalu menghalang-halangi Indah menikah dengan pria pilihan hatinya Nasruddin sendiri meristui hubungan putrinya Karena memang antara Indah dan Ari saling mencintai dan juga ingin menikah Maka sebagai orang tua Nasruddin pun memang seharusnya mensupport keinginan anaknya Karena takut di kemudian hari terjadi sesuatu yang tak diinginkan Sebaliknya sang ibunda malah melontarkan sumpah serapa usai anaknya menikah Lebih jelasnya Nur Shah mendoakan rumah tangga Indah dan Ari hancur berantakan Ari keriting dikira masuk Islam saat menikahi Indah Berhembus kencang ke permukaan Jika Ari keriting rela pindah agama demi nikahi sang pujaan hati yang bernama Indah Permatasari Menanggapi tudingan tersebut kemudian Ari pun mengatakan jika berbicara soal keyakinan maka tidak akan pernah ada habisnya Dengan demikian maka pemilik nama asli Satriadin Maharinga Yongki Ini memilih diam dan pasrah saja dengan tudingan tersebut Apalagi memang bintang film pelukis hantu ini sudah sedari lahir telah memeluk agama Islam Terima kasih telah menonton!